Al-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mu'laq itu sering dipakai untuk wiritan. Kenapa? Mesti di dalamnya itu ada kebaikan-kebaikan. Walaupun secara umum, Al-Quran itu baik semua. Cuma orang dulu, artinya nenek moyang kita, itu biasanya malah tujuh. Tujuh surah biasanya dibaca malam Jumat. Kenapa? Karena dulu itu enggak ada mal. Jadi kalau malam Jumat itu moco, moco Quran. Sekarang karena banyak mall, berarti apa? Moco tujuh surah itu biasanya malam minggu. Jadi malam Jumatnya ke mall. Shopping center. Beli bahan shop sama center kecil. Jadi enggak apa-apa. Kalau itu merupakan apa namanya? Merupakan suatu kebaikan, ya kita tiru. Boleh. Tapi yang jelas, Al-Quran itu semuanya baik. Semuanya baik. Katanya ayat berapa? Lima tujuh. Surahnya itu surah sepuluh. Surah sepuluh, ayat lima tujuh. Surah Yunus. Ya ayuhanas. Terus. Kod ja'atku ma'u'idhutum mirrabikum. Wa shifa'ul lima fi sudur. Hai manusia. Sesungguhnya telah datang kepada kamu. Pelajaran dari Tuhan kamu. Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi shifa'ul lima fi sudur. Menjadi obat hati. Jadi semua sebetulnya. Semua Al-Quran itu. Boleh. Terutama yang terkait dengan persoalan orang. Orang itu. Jadi ketika kita tahu bahwa si'ah itu kok sepertinya. Wiritannya pakai Al-Quran. Kalau malam Jumat. Baca ini, ini, ini. Silahkan. Karena itu bagus. Bukan hanya Yasin. Di malam Jumat itu. Ya Ar-Rahman. Waqi'ah. Yasin. Kahfi. Al-Mulak. Pokoknya tujuh biasanya ini. As-Sajadah. Sudah. Sudah berapa? Tujuh. Hah? Jadi Yasin. Yasin. Kahfi dulu ya. Kahfi. Yasin. Ar-Rahman. Al-Waqi'ah. Al-Mulak. Al-Mulak. Al-Sajadah. Apa satunya? Al-Fatah. Jadi kan gak pernah. Wiritan gini. Ya sesekali. Ya sesekali coba. Pada waktu duitnya banyak itu. Lalu moco itu. Itu hanya berapa menit. Apa yang baik? Ya perlu kita. Kita tiru. Karena Allah menginginkan kita. Katanya ayat dua. Surah Al-Mulak. Al-Mulak. Tabarok. Surah Tabarok. Surah Mulak. Wodoh itu. Karena surah Al-Mulak itu berawal dengan kata-kata. Tabarokal Ladi. Ya sehingga lalu disebut dengan surah Tabarok. Silahkan. Semuanya. Jadi ini kita terserah. Tidak usah. Tidak usah. Katanya. Orang di Karah tadi malam. Tadi malam itu. Kenapa kita kok sering pakai wasilah-wasilah. Kok tiga direct dengan Allah. Wih pakai direct bareng. Tidak langsung saja. Ya itu salah satu cara. Ada orang caranya itu pakai muter-muter dulu. Baru. Tidak usah disalahkan. Dan itu ada. Ada ayatnya. Orang pakai wasilah itu ada ayatnya. Yaitu ayat. Tiga lima. Surahnya. Surah lima. Surah lima ayat. Tiga lima. Ya yu'alladina amanut takum Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Wajahidu fisa bilihi la'alakum tuflikun. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan carilah wasilah untuk bertakwa. Boleh. Jadi tidak apa-apa. Jenengan direct-direct. Oh. Apa direct-direct. Langsung. Iya kena butuh. Iya. Wah iya kena setahun. Boleh saja. Yang model gini boleh. Model gini. Sehingga banyak model itu. Sehingga kita hidup tidak kaku. Hanya menutup satu saja. Nanti kita boleh dengan model gini. Sallallahu alaihi wa sallam.